Intro Shalom Saudaraku yang diberkati Tuhan Jumpa lagi kita dalam gerakan membaca Alkitab Hari ini kita ada di hari yang ke-17 Mari siapkan hati dan pikiran kita Untuk membaca dan memahami akan kebenaran firman Mari berdoa Terima kasih ya Tuhan Oleh karena perkenananmu kami boleh menikmati perjalanan kehidupan sampai pada saat ini Kami hendak membaca dan memahami akan kebenaran firmanmu Kami bermohon kuasa roh kudus Tuhan memperlengkapi kami Sehingga setiap perkataan firman yang hendak kami baca saat ini Kami boleh mengerti dan berkenan Engkau akan menuntun kami untuk boleh mewujud nyatakan dalam hidup ini Maka biarlah engkau yang akan menyertai kami Dengan kuat kuasa rohol kudusmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sudaraku yang diberkati Tuhan Kita akan membaca bagian bacaan Alkitab Dalam kitab keluaran pasalnya yang ke-16 Sampai pasalnya yang ke-19 Mari kita mulai Setelah mereka berangkat dari Elim Tibalah segenap jemaah Israel di Padanggurun Sin Yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-2 Sejak mereka keluar dari Tanah Mesir Di Padanggurun itu Bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel Kepada Musa dan Harun Dan berkata kepada mereka Ah Kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging Dan makan roti Sampai kenyang Sebab kamu Membawa kami keluar ke Padanggurun ini Untuk membunuh seluruh jemaah ini Dengan kelaparan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak Dan pada hari yang ke-6 Apabila mereka memasak Yang di bawah mereka pulang Maka yang di bawah itu akan terdapat Dua kali lipat banyaknya Dari apa yang dipungut mereka sehari-hari Sesudah itu Berkatalah Musa dan Harun Kepada seluruh orang Israel Petang ini Kamu akan mengetahui Bahwa Tuhan lah yang telah membawa kamu keluar Dari tanah Mesir Dan besok pagi Kamu melihat kemuliaan Tuhan Karena ia telah mendengar Sungut-sungutmu kepadanya Sebab apalah kami ini Maka kamu bersungut-sungut kepada kami Lagi kata Musa Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging Pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu Yang kamu sungut-sungutkan kepadanya Apalah kami ini Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu Tetapi kepada Tuhan Kata Musa kepada Harun Katakanlah kepada segenap jemaah Israel Marilah Dekat kehadapan Tuhan Sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel Mereka memalingkan mukanya ke arah pandang gurun Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel Katakanlah kepada mereka Pada waktu senjah kamu akan makan daging Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti Maka kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Allahmu Pada waktu petang Datanglah berduyun-duyun burung puyuh Yang memenuhi perkemahan itu Dan pada waktu pagi terletaklah embun Sekeliling perkemahan itu Ketika embun itu telah menguap Tampaklah pada permukaan padang gurun Sesuatu yang halus Sesuatu yang seperti sisik Halus seperti embun beku di bumi Ketika orang Israel melihatnya Berkatalah mereka seorang kepada yang lain Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu Tetapi Musa berkata kepada mereka Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu Menjadi makananmu Beginilah perintah Tuhan Pengutlah itu Tiap-tiap orang menurut keperluannya Masing-masing kamu boleh mengambil Untuk seisi kemanya Segomer seorang menurut jumlah jiwa Demikianlah diperbuat orang Israel Mereka mengumpulkan Ada yang banyak Ada yang sedikit Ketika mereka menakarnya dengan gomer Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya Musa berkata kepada mereka Seorang pun tidak boleh meninggalkan Daripadanya sampai pagi Tetapi Ada yang tidak mendengarnya Mendengarkan Musa Dan meninggalkan daripadanya Sampai pagi Lalu berulat dan berbau busuk Maka Musa menjadi marah Setiap pagi mereka memungutnya Tiap-tiap orang menurut keperluannya Tetapi ketika matahari panas Cairlah itu Dan pada hari yang keenam Mereka memungut roti itu Dua kali lipat banyaknya Dua gomer untuk tiap-tiap orang Dan datanglah semua pemimpin jemaah Memberitahukannya kepada Musa Lalu berkatalah Musa kepada mereka Inilah yang dimaksudkan Tuhan Besok adalah hari perhentian penuh Sahabat yang kudus bagi Tuhan Maka roti yang perlu kamu bakar Bakarlah Dan apa yang perlu kamu masak Masaklah Dan segala kelebihannya Biarlah di tempatnya Untuk disimpan sampai pagi Mereka membiarkannya di tempatnya Sampai keesokan harinya Seperti yang diperintahkan Musa Lalu tidaklah berbau busuk Dan tidak ada ulat di dalamnya Selanjutnya kata Musa Makanlah Itu pada hari ini Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan Pada hari ini Tidaklah kamu mendapatnya di padang Enam hari lamanya Kamu memungutnya Tetapi pada hari yang ketujuh Ada sabat Maka roti itu tidak ada pada hari itu Tetapi ketika pada hari ketujuh Ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya Tidaklah mereka mendapatnya Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti Segala perintahku dan hukumku Perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu Itulah sebabnya pada hari keenam Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari Tinggallah kamu di tempatmu Masing-masing Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya Pada hari ketujuh itu Lalu Beristirahatlah bangsa itu Pada hari ketujuh Umat Israel menyebutkan namanya Mana Warnanya putih Seperti ketumbar Dan rasanya Seperti rasa kue madu Musa berkata Beginilah perintah Tuhan Ambillah segomer penuh Untuk disimpan turun-temurun Supaya keturunan mereka melihat Roti yang kuberi Kuberi kamu Makan di padang gurun Ketika aku membawa kamu keluar Dari tanah Mesir Sebab itu Musa berkata kepada Harun Ambillah sebuah buli-buli Tarulah manah di dalamnya segomer penuh Dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan Untuk disimpan turun-temurun Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun Di hadapan Tabut Hukum Allah Untuk disimpan Orang Israel makan mana Empat puluh tahun lamanya Sampai mereka tiba di tanah Yang didiami orang Mereka makan mana Sampai tiba Di perbatasan tanah kanaan Ada pun segomer Ialah sepersepuluh Eva Kemudian Berangkatlah segenap jemaah Israel Dari Padanggurun Sin Berjalan dari tempat persinggahan Ketempat persinggahan Sesuai dengan tita Tuhan Lalu berkemalah mereka di Rafidim Tetapi disana Tidak ada air untuk diminum bangsa itu Jadi mulailah mereka itu bertengkar Dengan Musa kata mereka Berikanlah air kepada kami Supaya kami dapat minum Tetapi Musa berkata kepada mereka Mengapakah kamu bertengkar dengan aku Mengapakah kamu mencobai Tuhan Hauslah bangsa itu Akan air disana Bersungut-sungutlah bangsa itu Kepada Musa dan berkata Mengapapula engkau memimpin kami Keluar dari Mesir Untuk membunuh kami Anak-anak kami Dan ternak kami Dengan kehausan Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan Katanya Apakah yang akan kulakukan Kepada bangsa ini Sebentar lagi mereka akan Melempari aku dengan batu Perfirmanlah Tuhan kepada Musa Berjalanlah di depan bangsa itu Dan bawalah beserta engkau Beberapa orang dari antara Para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu Tongkatmu yang kau pakai Memukul sungai Nil Dan pergilah Maka aku akan berdiri disana Di depanmu di atas gunung batu di Horeb Haruslah kau pukul gunung batu itu Dan dari dalamnya akan keluar air Sehingga bangsa itu dapat minum Demikianlah diperbuat Musa Di depan mata tua-tua Israel Dan dinamailah tempat itu Masa dan Meribah Oleh karena orang Israel telah bertengkar Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan Dengan mengatakan Adakah Tuhan di tengah-tengah kita Atau tidak Lalu datanglah orang Amalek Dan berperang melawan orang Israel di Rafidim Musa berkata kepada Yosua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu Dengan memegang tongkat Allah di tanganku Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya Dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit Dan terjadilah Apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi apabila ia menurunkan tangannya Lebih kuatlah Amalek Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakkanlah di bawahnya Supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek Dan rakyatnya dengan mata pedang Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab Sebagai tanda peringatan Dan ingatkanlah ke telinga Yosua Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek Dari kolong langit Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah Dan menamainya Tuhanlah Panji-panjiku Ia berkata Tangan di atas panji-panji Tuhan Tuhan berperang melawan Amalek Turun-temurun Kedengaranlah kepada Yitro Imam Dimidian Mertua Musa Segala yang dilakukan Allah kepada Musa Dan kepada Israel umatnya Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu Yitro mertua Musa Membawa serta Sipora istri Musa Yang dahulu disuruh Musa pulang Dan kedua anak laki-laki Sipora Yang seorang bernama Gersom Sebab kata Musa Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing Dan yang seorang lagi bernama Eliezer Sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku Dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun Ketika Yitro mertua Musa Beserta anak-anak dan istri Musa Sampai kepadanya di padang gurun Tempat ia berkema dekat gunung Allah Disuruhnya lah mengatakan kepada Musa Aku mertuamu Yitro Datang kepadamu membawa istrimu Beserta kedua anaknya Lalu keluarlah Musa Menyongsong mertuanya itu Sujudlah ia kepadanya Dan menciumnya Mereka menanyakan keselamatan masing-masing Lalu masuk ke dalam kema Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya Segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun Dan kepada orang Mesir Karena Israel Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka Bersuka citalah Yitro tentang segala kebaikan Yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir Lalu kata Yitro Terpujilah Tuhan Yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir Dan dari tangan Firaun Sekarang aku tahu Bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir Karena memang orang-orang ini telah bertindak angku terhadap mereka Dan Yitro, mertua Musa Mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah Lalu Harun dan semua tua-tua Israel Datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa Di hadapan Allah Keesokan harinya Duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu Berkatalah ia Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu Dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu Sebab bangsa ini datang kepadaku Untuk menanyakan petunjuk Allah Apabila ada perkara di antara mereka Maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain Lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan Ketetapan dan keputusan-keputusan Allah Tetapi mertua Musa menjawabnya Tidak baik seperti yang kau lakukan itu Engkau akan menjadi sangat lelah Baik engkau Baik bangsa yang beserta engkau ini Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu Takkan sanggup engkau melakukannya Seorang diri saja Jadi sekarang Dengarkanlah perkataanku Aku akan memberi nasihat kepadamu Dan Allah akan menyertai engkau Adapun engkau wakililah bangsa itu dihadapan Allah Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah Kemudian Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan Dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka Jalan yang harus dijalani Dan pekerjaan yang harus dilakukan Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap Dan takut akan Allah Orang-orang yang dapat dipercaya Dan yang benci kepada pengajaran suap Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu Menjadi pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang Pemimpin lima puluh orang Dan pemimpin sepuluh orang Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa Maka segala perkara yang besar Haruslah dihadapkan mereka kepadamu Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri Dengan demikian Mereka meringankan pekerjaanmu Dan mereka bersama-sama dengan engkau Turut menanggungnya Jika engkau berbuat demikian Dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu Maka engkau akan sanggup menahannya Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang Ketempatnya Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu Dan dilakukannya lah Segala yang dikatakannya Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu Menjadi pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang Pemimpin lima puluh orang Dan pemimpin sepuluh orang Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa Tetapi perkara-perkara yang kecil Diadili mereka sendiri Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi Dan ia pulang ke negerinya Pada bulan ketiga Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga Setelah mereka berangkat dari Rafidim Tibalah mereka di padang gurun Sinai Lalu mereka berkema di padang gurun Orang Israel berkema di sana Di depan gunung itu Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan Berseru dari gunung itu kepadanya Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub Dan kau beritakan kepada orang Israel Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali Dan membawa kamu kepadaku Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku Kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan Kepada orang Israel Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu Dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan Perfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan Perfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah kepada bangsa itu Surulah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok Dan mereka harus mencuci pakaiannya Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata Seluruh bangsa itu di Gunung Sinai Sebab itu haruslah engkau memasang batas Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata Jagalah baik-baik Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu Pastilah ia dihukum mati Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati Baik binatang baik manusia Ia tidak akan dibiarkan hidup Hanya apabila sangka kalah berbunyi panjang Barulah mereka boleh mendaki gunung itu Lalu turunlah Musa dari gunung Mendapatkan bangsa itu Disuruhnya lah bangsa itu menguduskan diri Dan mereka pun mencuci pakaiannya Maka kata Musa kepada bangsa itu Bersiaplah menjelang hari yang ketiga Dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan Dan terjadilah pada hari ketiga Pada waktu terbit fajar Ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung Dan bunyi sangka kalah yang sangat keras Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan Untuk mencumpai Allah Dan berdirilah mereka pada kaki gunung Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api Asapnya membumbung seperti asap dari dapur Dan seluruh gunung itu gemetar sangat Bunyi sangka kalah kian lama kian keras Berbicaralah Musa Lalu Allah menjawabnya dalam guru Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai Ke atas puncak gunung itu Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu Dan naiklah Musa ke atas Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Turunlah Peringatkanlah kepada bangsa itu Supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan Hendak melihat-lihat Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan Haruslah menguduskan dirinya Supaya Tuhan jangan melanda mereka Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami Demikian Pasanglah batas sekeliling gunung itu Dan nyatakanlah itu kudus Lalu Tuhan berfirman kepadanya Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula Engkau beserta Harun Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus Untuk mendaki menghadap Tuhan Supaya mereka jangan dilandanya Lalu turunlah Musa Mendapatkan bangsa itu Dan menyatakan hal itu kepada mereka Demikianlah bacaan kita di hari yang ke-17 ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena kami boleh membaca firmanmu Dan engkau yang akan menuntun kami Untuk boleh mengerti dan memahaminya Maka biarlah dalam hidup kami Kami akan tetap gemar Untuk terus mau belajar dari kebenaran firmanmu Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami bawa doa ini Amin Demikianlah Gerakan membaca Alkitab Di hari ini Di hari yang ke-17 Kiranya Tuhan Yesus Akan senantiasa Selalu menyertai Dan memberkati kita sekalian Shalom 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 Shalom